Janji Robi membalas budi terpenuhi saat terpilih menjadi petugas haji. Bagaimana suka duka membantu jemaah di Masjid Nabawi, Madinah? Berikut informasinya untuk Anda. Saya membayangkan petugas haji dulu yang meleani nenek saya tahun 2007. Dengan saya keadaan-keadaan sakit bisa berangkat ke Terasusi dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Mengantarkan jemaah haji yang kebingungan pulang ke pemondokan menjadi salah satu tugas keseharian Robi Turmudi saat berjaga di sektor khusus Masjid Nabawi, Madinah. Tak peduli terik matahari yang menyengat, lelaki 42 tahun ini dengan sabar melayani jemaah haji, terutama lansia dan disabilitas. Bahkan suatu hari, bapak tiga anak ini pernah mempertemukan pasangan suami istri yang terpisah saat beribadah di Masjid Nabawi. Setiap hari, rata Robi menemukan lima jemaah yang kehilangan arah di sekitar Masjid Nabawi. Dengan telaten, ia mencari solusi bermacam persoalan yang dialami jemaah haji. Jemaah haji lansia bermacam-macam, ada yang struk ringan, ada yang dimensia dan sebagainya. Yang untuk struk ringan, kami pernah berpengalaman kemarin saja kami mengantar ke kamar mandi untuk buang air besar, terus lanjut ngambil air wudhu dan kami memapahnya lagi ke atas, ke Masjid Nabawi. Saat malam menjelang, seiring dengan kedatangan ribuan jemaah yang akan beribadah di Masjid Nabawi, Robi pun lebih siap siaga mengawasi jemaah asal Indonesia. Seperti membantu jemaah asal Halmahera Selatan, Maluku Utara yang terpisah dari rombongannya saat akan berkunjung ke Taman Surga Rauda di Masjid Nabawi. Semoga lelah Robi dan ribuan petugas haji lainnya menjadi lilah dan nantinya digancar surga. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Nurfadli, INews, anggota media center haji 2024, melaporkan.